Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dan sahabat tuntas kalian dimanapun kalian berada yang selalu setia di channel Znago Suta minyak komunikasi informasi penyampaian hak hidup-hidupan dan juga hiburan tutorial pengobatan Oke, orang subscriber dan sahabat duta sekalian dimanapun kalian berada Yang salam setia di channel Zetnabus Duta Saya ingin berbagi info, tips, dan bereksperimen Eksperimen kali ini berbeda dengan yang sebelumnya Yaitu, saya ingin bereksperimen dengan daun kelor Tanam kelor kan kalian tahu Memang ada ungkapan dunia tak selebar daun kelor Maksudnya apa itu? Jadi dunia tak selebar daun kelor itu adalah pemikiran manusia itu Jangan terlalu sempit bahwa dunia ini luas Luas dunia itu lebih luas lagi akal Nah, dan kali ini saya akan bereksperimen berhubungan dengan tanaman kelor tadi Tanaman kelor itu memang daunnya kecil-kecil Tapi manfaatnya luar biasa dan besar Nah, untuk pengobatan tentunya ya Oke, sahabat duta, para subscriber Dimana pun berada Dan inilah daun kelor atau tanaman kelor tadi Saya sudah ambil sejak siang tadi Memang sudah agak lama Jadi tanamannya agak layu Sekarang daunnya kecil-kecil Memang betul ungkapan orang itu Dunia tak selebar daun kelor Karena daun kelor ini kecil-kecil bentuknya Tapi manfaatnya besar Sangat besar Pengobatan tadi Nah, hari ini saya berkesperimen dengan daun kelor ini Lihat hasilnya Dan apa eksperimen saya yang ingin saya informasikan kepada anda semua ya Tapi jangan lupa Tonton terus Ini video terbaru dari channel channel musuh saya Dengan cara klik subscribe Klikkan notifikasi tanda loncengnya Agar anda tidak ketinggalan video video musuh saya yang terbarunya Ini video terbaru lagi lainnya ya Oke, inilah mangkuk Yang saya sudah isi air dengan air menerah Air putih Nah, nanti Akan saya tetesi beberapa tetes betadine Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik, kita akan mulai saja eksperimen ini dengan meneteskan beberapa tetes betadine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 tetes saja ya Oke, nah kita coba Nah, ini adalah mie instan Nah, cukup segini saja Kita masukkan ini ke dalam air yang sudah ditetesi betadine ya Sekarang kita aduk Kita aduk Apa yang terjadi Lihatlah Airnya berubah hitam Nah, ini adalah bukti bahwa Makanan instan Itu mengandung bahan kimia atau bahan pengawet Jadi, air yang tadinya bening berubah hitam Jadi, kalau kita konsumsi makanan Jadi, seandainya tubuh kita terlalu sering mengkonsumsi makanan instan Terutama instan ini Ya, inilah yang kita lihat Kita saksikan saat ini Jadi, tubuh kita sudah Tersimpan bahan-bahan kimia yang terutama bahan pengawet tadi Jadi, air yang tadinya bening Airnya berubah hitam Nah, sekarang Kita Kita Tambahkan Beberapa helai Daun Kelor tadi Ya, ini Daun Kelor Ya, cukup lah seginilah Tidak terlalu banyak Nah, kita lumatkan daun Kelor ini Ya, kelihatan airnya kan Artinya sudah lumat Daun Kelor tadi Nah, sekarang kita masukkan Daun Kelor yang sudah dilumat tadi ke dalam air yang sudah tercampur betadin dan instan tadi Oke Nah, lihat hasilnya Nah, inilah bukti nyata manfaat daun Kelor untuk kesehatan Kita aduk terus Nah, sudah nampak Lihatkan Air yang tadi keruh hitam berubah menjadi bening kembali Kita zoom dulu ya Supaya lebih jelas Tadinya air sudah hitam Tercampur betadin dan instan tadi Sekarang kita setelah masukkan beberapa helai daun Kelor tadi Dan kita lumat Kita maksudnya kita lumat itu kita hancur-hancurkan Nah, kita campurkan ke sini Airnya sudah kembali putih lagi Oke Sahabat Dutas Para subscriber kalian Dimanapun kalian berada Ya Semoga info ini bermanfaat Jika anda senang dan menyukai video ini Klik subscribe Aktifkan notifikasi tanda lonceng Dan jangan lupa share ke keluarga Dimanapun berada Sebanyak-banyak ya Semoga info ini bermanfaat Tadi sudah bening kembali Dan uminya tidak hitam seperti tadi Kembali lagi asal ya Oke Terima kasih Jangan lupa Tonton terus Video-video terbaru dari Channel Channel ZNagos Duta Pable Jangan lupa Tenat Tar particularly Jangan lupa gain Gter Tava Sub indo by broth3rmax